Sudah terjual berapa ratus dan belum partianya berapa duit itu ya Itu kemarin sampai ada yang 3000 ekor ikan keluar itu Gak tau nyarinya dimana Yang satu disini, yang satu disana itu buat Mbeding kalau yang disana karena jarang orang yang main Halo guys, SanSanTV disini Hari ini aku lagi ada di satu rumah yang mungkin Kalau dilihat dari luar, ini kelihatan rumahnya itu Kayak rumah kosong yang tidak terawat Tapi jangan salah, dibalik rumah Sorry, di dalam rumah yang sepertinya dari luar tidak terawat ini Ini sebenarnya adalah pabrik cuan teman-teman Pabrik cuan dimana setiap bulannya itu bisa puluhan juta Menghasilkan, eh dihasilkan dari rumah ini Yuk, nanti kalian aku ajak ke dalam Karena kalian bisa lihat di dalam itu ada background dengan tank-tank ya Jadi ini bukan penghasil uang dari hasil ilegal Jualan ganja atau apa Tapi ini dari jualan ikan teman-teman Yuk, kita lihat ya Kalian bisa lihat nih Ini emang rumah kosong Sudah lama kosong Cuma terus dikontrak oleh pemilik dari farm ini Yuk, teman-teman Kita masuk ke dalam, aku perlihatkan Ikan-ikan yang disini ada apa aja ya Kemarin itu, pas aku datang main kesini itu Ini semua tank itu banyak banget Stok-stok dari Cana Stay Worthy sama Cana Andrao Ini dijual, baby, kayak ini Ini size sekitar 5-6 cm Ini Cana Stay Worthy teman-teman Nah ini dari penjualannya itu Nanti tak tanya ya sama yang punya ya Ini dijual di mana aja ini mas? Di partai sama Shopee mas Tapi sementara ini di Shopee dulu Di Shopee ya? Karena kalau partai kayaknya nggak ini Kalau dijual partai nanti di Shopee jadi kelapaan ya Karena stoknya habis ya Iya, benar Karena kemarin itu sempat dua bagor Dua bagor packingan ikan Dibawa ke... Eh, eh, eh Sik ya Ada bagor bakso liwat guys Ini baksonya pakai hati Oke lanjut lagi ya Lanjut lagi teman-teman Kemarin itu sempat dua bagor ini Ini aja Ini untuk sore ini loh Biasanya pagi itu ada juga Jadi ada dua sesi ini Pagi dia packing Dikirim nanti sore ini berapa ini Dan ini juga bisa Dikirim ke luar Jawa juga Ini pakai surat karantina kayak gini teman-teman Kalau kalian pengen cana-canaan Baby-webian Khususnya Andrao dan Stewarti Kalian walaupun ada di luar Jawa bisa beli ya Di grafis Di grafis ini lagi naik-naiknya ini toko ini Keren ini Yuk kita lihat wah ini Ini anak-anak apa mas? Itu pulkra Oh pulkra Iya, baby pulkra Baru satu sentian ya? Satu sentian, masih kecil-kecil Ini juga ini? Iya ini sebelah ini Stok Shopee? Atau buat partai ini? Nah nanti digedein dulu Oh gedein Biasanya kalau yang laku itu Di size berapa mas? Kalau untuk dijualan di toko oran itu? Biasanya diukur 3 up itu mas 3 up ya? Paling antara 4 cm, 5 cm, 6 cm ya? Iya sampai sepuluan cm Kalau partai ini kan biasanya 2-3 pun udah laku Cuma kalau di Shopee, di toko oran itu biasanya 2-3 itu masih terlalu kecil Biasanya banyak yang komplain ikan yang datang kok kecil banget mas Wadahal di deskripsi itu udah ada Ini juga ini Ini kemarin penuh juga Kemarin penuh indukan andraw Tapi kayaknya dijual juga ya mas Sebenarnya dijual mas andronya Terus ini juga ini Ini stewarti lagi Pokoknya yang disini itu stewarti Aku harap Beli aja gak diperbolehin Pokoknya khusus untuk stok toko oran ini Ini kemarin 100 ekor itu cuma berapa hari itu mas? Itu 2 hari itu lah 2 hari ya Terus packingnya kayak gimana itu Aku aja yang packing pelet aja mumet loh Apalagi yang ikan harus milih satu-satu Nanti kasih oksigen Taruh di box Belum kalau keliru Naruh apa? Box ya? Taruh soltar keliru ya Box yang di andraw malah dikasih stewarti Yuk kita masuk Disini masih ada lagi nih Kalau yang disini ini khusus indukan-indukan ini Kalau yang dulu itu kayaknya banyak indukan stewarti itu mas? Iya kalau indukan itu sebagian gak disini mas Tapi dipindah di farm Yang satunya? Iya yang satunya Yang sini sementara mau fokus buat baby-an Oh buat baby-an Berarti ada 2 rumah guys 2 rumah Dia nyewa Satu rumah ada disini ini khusus untuk baby-an Terus yang satu khusus untuk perperan Untuk cana biar kawin Karena disini kan biasanya banyak teman-teman nongkrong disini Ganggu soalnya Ini apa ini? RS ya? Itu ya RS yang jantan Yang betinanya RS WS Eh WS WS Ini RS RS sama WS Ya jantannya yang RS itu Eh WS yang betina Maksudnya yang betina Ini udah ngebal-ngebal ini mas Baru proven satu kali itu Sekali ya Sekali WS sama CB Jadi ini rana bedanya sih ya? Ya Ya Sedikit sih Kalau dari postur Tapi kalau misalnya udah agak kelamaan Hampir sama Hampir sama ya Kalau WS kan pertama Biasanya agak kurus itu ikannya Tapi malah oran-oran ya? Ya lebih Spotnya lebih Spotnya oran Ini udah pada jadi Apa yang itu? Anakan-anakan kecil-kecil itu? Ya itu Yang di depan itu Indukannya ini Itu dari WS teman-teman Dari tangkapan alam Dari Myanmar Kalau pulkra itu Ini Kalau yang induk-indukan malah gak dijual ya? Enggak Enggak dijual Karena itu Pabriknya guys Pabrik uangnya itu ya dari indukannya itu Yuk kita keluar lagi yuk Ini kan dulunya rumah kosong Mas ini mas Iya disewa ini mas Dulu rumah kosong Di kontrak Dan dua rumah ini teman-teman Dari Apa Dari Orang itu Karena dia gak mau tampil Jadi cuma suaranya aja Jadi dua rumah Yang satu disini Yang satu disana Itu buat Breding kalau yang disana Karena jarang orang yang main Kalau disini kan biasanya tiap malam Banyak yang ngeslot juga disini Banyak yang ngajur juga Rungkat dari ini Tapi ada juga yang ini ya Indukan yang disini juga ya Sementara masih disini ada Belum dipindah Ini kayaknya Nganu ya Lagi ngeram telur tuh ini Yang mana? Kayaknya ini kok gembung Di bawahnya itu Tidak tau ini mas Kayaknya Kayaknya Kayak di dalam terus gitu Ini size gede nih Tiga puluhan senti ada Ini Ini juga Stay warty Stay warty Masih kecil Disini rata-rata emang Yang bestsellernya itu Cana stay warty teman-teman Ya seperti yang aku bilang tadi Seratus ekor cuma dua hari habis itu loh Tapi bohong Berapa ini packingnya? Biasanya packing itu berapa lama mas? Packing itu kalau lumayan banyak itu paling dari pagi sampai sore Sendiri? Tapi pasti juga Sendiri? Airnya jangan terlalu banyak Terus juga Ikan itu sebelum dikirim Itu dikarantina dulu Dipuasakan dulu Jadi maksud dari puasa itu Biar Ikan kalau dikasih makan Nanti ditaruh di plastik ke goncang-goncang Mutah Makanannya dimutahkan Amoniaknya muncul Keracunan teman-teman Dan mati Jadi kalau kalian pengen beli di Shopee itu Sebenarnya Cari seller-seller yang amanah Yang memang sudah terpercaya Dan kalian bisa lihat Apa Bisa lihat Ulasannya teman-teman Biasanya kalau ulasannya banyak yang bagus Banyak yang oke Biasanya oke Karena juga Ya walaupun ada beberapa yang Ulasannya itu palsu Kayak mungkin Yang jualan itu Baby Cana Bar KKW sama Baby Cana Aoranti itu Itu ulasannya banyak yang bagus-bagus Tapi kayaknya itu Mungkin ulasannya fake teman-teman Ya itu aja teman-teman Aku share ya Ini walaupun rumahnya kelihatan tidak terurus ini Tapi ini sebenarnya pabrik uang ini teman-teman Bayangkan saja dari Satu ekor ikan ini Biasanya dijual berapa mas? Ya bagaimana? Kalau yang parti Setiwarti 36-37an Ya 36-37 Kalau Andrao? Andrao sama sih mas Sama Nah itu bayangkan Sudah terjual berapa ratus Dan Belum partianya Berapa duit itu ya Itu satu ekor itu 36-37 kali Mungkin dalam sebulan ini Berapa ribu ekor ikan yang keluar ini Kalau di Sopi itu sekitar Setewarti sekitar 300 ekoran Cuman yang parti itu hampir Sekitar seribuan Seribuan Belum Belum yang bulan-bulan kemarin itu Bulan kemarin Sampai ada yang 3000 ekor ikan keluar itu Gak tau nyarinya dimana Oh iya Aku tadi salah ucap teman-teman Ternyata Yang Namanya itu Nama toko Sopinya itu ini Graha Kuafis Setiap pembelian kalian dapat Stiker kayak gini Insya Allah Ikannya bagus-bagus Oke-oke Dan Kalau ikannya Datang ke kalian Ikannya mati Kalian bisa tinggal unboxing Nanti bisa kirim ke penjualnya Garansi ya mas ya Iya garansi Dan ini bisa Dikirim Keluar Jawa Karena ada surat karantinanya Jadi aman Oke Gitu aja Karena Yang punya ini lagi sibuk Untuk packing Karena harus dikirim Sore ini mau diambil kurir Jadi gitu aja Aku takut ganggu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax